Delapan kitab pusaka iblis jelit tiga. Kira-kira ada apakah koko sehingga Kungcu mengundang kita? Tanda tanya. Mungkin temu ramah saja Hangmoy, ayoklah kita makan, Hangmoy, marilah, mereka mengambil tempat duduk dan pelayam pun mendekati mereka untuk mencatat pesanan, setelah hidangan tersaji mereka pun makan, koko aku. Memikirkan putri siye tayyap itu, kenapa dengan dia Hangmoy? Koma sepertinya tidak ada yang janggal kecuali dia hanya seorang wanita dengan segala kemanjaan dan ugal-ugalan, kenapa koko bilang dia manja? Karena kejengkelan yang ditunjukkannya kepada Lu Pangcu, itu menandakan dia manja bahwa keinginannya tidak pernah dituruti, lalu ugal-ugalannya bagaimana koko, karena bicaranya yang terbuka, mengungkapkan apa yang terpikir dan dia rasa saat itu, HMH, aku juga sependapat dengan penilaimu koko, lalu, apa yang menyebabkan Hangmoy memikirkannya, matanya saat menanyakan apakah kita akan menemui ayahnya, kenapa dengan matanya Hangmoy, makin tertarik dengan apa yang dibicarakan Suar Hong, Matu dengan bias muka yang ditunjukkannya seperti itu pernah kulihat, hehehe, hehehe, tentulah Hangmoy gerak Greek Matu dan mimik seseorang seturut dengan keadaan hatinya, dan keadaan itu bisa saja melanda banyak orang, makanya koko aku memikirkannya, karena bukan bias wajah dan Greek Matu itu yang membuat aku memikirkannya, tapi seperti kata koko tadi adalah keadaan hatinya. HMH, Hangmoy aku juga masih penasaran dan ingin tahu tentang perkataanmu tadi siang kepadaku, yang mana koko, koma tentang bahwa eng aku pernah mengalami hal yang serupa tentang ungkapan hati Siesio Chia, oh ya, dan itu erat kaitannya dengan yang aku pikirkan tentang Siesio Chia ini, HMH, ada apakah Hangmoy, nantilah kita bicara koko kita selesaikan makan dulu, Baiklah Hangmoy, dan setelah ini saya mau mengajak kamu jalan-jalan melihat keramaian kota ini, tentu aku senang sekali tiong ke, suat Hangmatanya berbinar gembira, setelah selesai makan, Hangtiong dan suat. Hang keluar likuan dan berjalan menikmati ramainya kota, banyak orang lalu lalang, para pedagang buah dengan gerobaknya, permainan baronsai yang meriah, dan taman tanam kota yang ramai dikunjungi pemuda dan pemudi, dua jam mereka menikmati suasana keramaian kota itu, mereka pun kembali ke likuan, Apakah kamu capek sayang, tidak koko, suat Hang membuka plastik yang berisi buah anggur yang mereka beli pada pedagang buah, ayo, koko dimakan, mungkin rasanya manis dan segar, Hangtiong mengambil buah anggur yang merah kehitaman, HMH, manis Hangmoy, oh ya, suat Hang yang membuka baju di sisi lemari pakaian menoleh. Setelah ia memakai baju tidur yang terbuat dari kain satin bermotif bunga cilan suat Hang mendekati Hangtiong yang sedang menikmati buah anggur, dan langsung mencicipinya, Hangtiong berdiri dan melangkah ke arah lemari kemudian membuka baju dan menggantungnya di tempat gantungan, Dengan hanya bercelana Hangtiong kembali ke kursi dan melanjutkan memakan anggur, dadanya yang bidang dan lekuk tonjolan yang kekar, perutnya yang tidak berlemak begitu rata dengan dadanya dan lekukan-lekukannya begitu kokoh. Tubuh Hangtiong yang putih bersih begitu cemerlang ditimpa cahaya lampu, suat Hang berdiri setelah minum air yang memang disediakan di kamar itu melangkah ke pembaringan, koko, Suat Hang memanggil Hangtiong sambil merebahkan tubuh, Hangtiong pun segera ke pembaringan, HMH, suat Hang menggeser tubuhnya dan setelah Hangtiong rebah telentang kepalanya dengan rambut yang tergerai panjang diletakkan di dada Hangtiong, Tangan Hangtiong membelai-belai rambut itu, tiba-tiba suat Hang mengangkat kepala menyusup ke leher Hangtiong dan memeluk dada bidang suaminya, koko. Koma HMH, apa Hangmoy tahukah koko metu dan bayis wajah siapa yang saya lihat sama dengan si Sio Chia, tidak Moimoy, siapakah dia, dia adalah bernit temurid dari siang kiam KWI, Heh, apa dan bagaimana certanya Hangmoy, ketika saya dilarikan bernitu dan Lumina, kami bertemu dengan Poh Sin Hang murid Toat Beng KWI yang keadaannya payah, Toat Beng KWI tewas pada pertemuan kami itu sementara Sin Hang keadannya lemah, Lalu Lumina melepaskan Totokannya padaku sehingga aku bebas bergerak. Lumina mengancam bahwa aku tidak akan melawan, karena aku yakin koko akan menyelamatkanmu jadi untuk apa menyabung nyawa yang tentu akau kalah jika dikeroyok. Lalu aku menjawab, aku tidak akan melarikan diri, Lumina tidak percaya, kemudian aku menekankan bahwa aku manusia yang bisa dipegang janjinya dan bukan golongan iblis, ketiganya tentu merasa tersindir, dan benitu dengan cerdik berkata, Mari kita lihat sampai di mana kegagahannya memegang janji, karena terikat janji itulah makanya aku terus menurut, lalu perihal bayis wajah dan gerik metu bernitu bagaimana moi-moi, Sin Hang semakin parah, lalu bernita menyarankan Sin Hang direndam dia air panas dan dingin bergantian, lalu kami pun masuk hutan, saya dan bernita pergi mencari sumber air sementara Lumina menjaga Sin Hang, ketika kami kembali. Saya dan bernita melihat adegan mesra Sin Hang dan Lumina, kebisuan dan tidak ada reaksi dari bernita, tentang hal mereka itu membuat Lumina dan Sin Hang heran. Koma ternyata bernita dan Lumina sering bertengkar gara-gara itu, bernita mencintai Sin Hang dan Lumina juga menyukai Sin Hang. Lalu moi-moi, jadi karena tidak ada reaksinya bernita yang biasanya bereaksi yang berakhir pada pertengkaran mulut di antara mereka saya menangkap keheranan itu, ketika saya dan bernita berjaga dan Sin Hang dalam gentong air panas sementara Lumina tidur, aku menanyakan kenapa tidak ada. Reaksi bernita, tentang hal Lumina dan Sin Hang, dia mengatakan dia tidak mencintai Sin Hang lagi, saya terus bertanya yang melatari ketidakcintaannya lagi kepada Sin Hang, jawabannya tidak kudapatkan. Tapi saat dia menanyakan hubungan kita, aku mengakuinya dengan jujur dan tegas bahkan kita dalam perjalanan untuk meresmikan pernikahan kita, lalu koko kamu tahu tidak apa reaksi dari bernita setelah mendengar ceritaku, hm haha, bagaimana reaksinya Hang Moi, dia mengatakan dan mencintaimu, lalu aku katakan bahwa dia itu merajut harapan kosong, dan saya sarankan jangan dia memikirkan koko, Tapi anehnya dia menjawab kalau aku bisa mencintai koko tentu dia juga bisa, lalu aku tekankan bahwa kita akan menikah. Dia tidak peduli apakah kita akan menikah atau tidak yang penting dia mencintaimu koko, ketika menyebut namamu Tiongko Greek Matthew dan Bias itu aku melihat sama dengan yang ditunjukkan sia sia o cia, hm ha, hal itu mungkin saat itu tapi kan sudah lama berlalu, tentu ia sudah tidak begitu lagi. Tidak koko, bini te aneh koko, kamu tahu koko, saking jengkelnya aku akan kelakuan dia itu, aku ajak dia berkelahi, tapi jawabnya koko, untuk apa ia bertanding dengan aku, kalau aku mati tentu Tiongko akan sedih kalau koko tahu. Bahwa dia yang membunuhku tentu koko tidak akan mencintainya, han Tiong terpana dengan cerita itu, demikian kah moi moi han Tiong menatap mati istrinya, Iya koko begitulah, lalu apa halnya dengan sia so cia sehingga terus memenuhi pemikiranmu moi moi, jenis cinta seperti benita itu terkandung di benak sia so cia Tiongko dan aku merasa bahwa akan terjadi hal yang mengejutkan jika kita sudah berada di rumah sia tai hap, han Tiong dia meresapi semua cerita dan kesimpulan istrinya, bagaimana menurutmu koko, jika kondisi benita ada pada sia so cia tentu akan terjadi hal mengejutkan di sana, menurut koko halal apa yang akan terjadi di sana? H.M.H. setelah terjadi saja kita bicarakan sayang, han Tiong menciumi istrinya sehingga suat hang kebuakan dan sesak nafasnya namun han Tiong tidak berhenti terus menyalakan birahi suat hang sampai berkobar dan menuntut penuntasan, H.M.H. percumbuan itu semakin meningkat kemesraan suami istri itu terus bergulir menjenjang pendakian birahi dan akhirnya penyaluran itu pun tuntas dengan sah dan memuaskan. H.M.H. keesokan harinya han Tiong dan suat hang menemui Lu Pangcu dan ternyata di rumah itu 6 Pangcu dari Piawakiyok. H.M.H. lain sudah hadir bahkan mereka bermalam di rumah Lu Pangcu. H.M.H. terima kasih kepada Bengcu yang budiman dan hujin yang mulia telah sudi memenuhi undangan kami, kembali kasih Lu Sicu dan Sicu yang lain, jika memang hal yang dimaksud para Sicu Pangcu seperti apa yang beredar dari selatan dan sepenjang perjalanan ke sini setelah minum teh, kita akan melakukannya, benar Bengcu, dan silahkan tehnya diminum Bengcu, setelah itu mereka pun masuk ke dalam liembutnya, dan memulai pembelajaran pematangan ilmu itu, dimulai oleh Lu Pangcu dengan ilmu Huihou, harimau terbang, yang awalnya 60 jurus digubah menjadi 40 jurus, kemudian Wan Pangcu dari Hakian, Walet Hitam, Piawakiyok, dengan ilmu Kim Yan, Walet Emas. Yang awalnya 48 jurus digubah Hon Tiong menjadi 32 jurus, lalu Simpangcu dari Pengjiyo, Tombak Garuda, Piawakiyok dengan ilmu Pek Pengjiyo, Tombak Garuda Putih, yang awalnya 50 jurus digubah oleh Hon Tiong menjadi 27 jurus, kemudian Pangcu yang lain hingga selesai, Swathang yang juga hadir menyaksikan pembelajaran itu semakin terkesima dengan suaminya, sepanjang perjalanan ke timur Swathang juga selalu ikut menyaksikan, kekaguman demi kekaguman pada suaminya sudah merupakan sarapan hatinya. Tapi tetap jualah ia terkesima dengan suaminya ini, pembelajaran itu selesai sampai malam tiba, lalu si Chu dan si Chu yang lain, kami tidak bisa berlama-lama, jadi maafkan kami suami istri tidak bisa memenuhi undangan makan para si Chu yang baik, hal ini karena saya terlanjur membuat janji dengan Tung Sintai Hap untuk menyambanginya. Malam ini, ah, HMH, begitukah Beng Cu tanda tanya. Hon Tiong mengangguk, janganlah kiranya mengecewakan si Chu Pangcu, tentu lain kali saya akan senang memenuhi undangan ini, baiklah Beng Cu kami yang baik dan hujin yang mulia, jika memang Beng Cu kami telah berjanji, hal itu patulah didahulukan, kami tidak kecewa Beng Cu sebagaimana kami tidak akan pernah bosan mengundang Beng Cu kami yang budiman, terima kasih para si Chu Pangcu semua, sekarang kami pamit, semoga lain waktu kita bertemu dengan waktu yang luang, ketujuh Pangcu itu melepas kepergian Beng Cu mereka. Di rumah Siai Tai Hap dari tadi pagi sampai sore terjadi kesibukan mempersiapkan penyambutan dan pesta makan keluarga dengan masakan istimewa, ketika malam tiba jumlah lampu diperbanyak sehingga rumah besar itu terang-benderang, Han Tiong dan Suat Hang telah tiba, seluruh keluarga dan pembantu. Siai Tai Hap menyambut kedatangan mereka, selamat datang di rumah kami Beng Cu yang budiman, Siai Tai Hap menjura dalam. Koma dan dibalas Han Tiong dan Suat Hang, selamat berjumpa Siai Tai Hap yang baik, kelihatannya kedatangan kami merepotkan Siai Tai Hap, Han Tiong melempar senyum, membuat Lin Suat makin rindu dan geregetan, air, tidaklah merepotkan Beng Cu, mari silahkan masuk, mereka langsung menuju ruangan makan untuk bersantap, sikap dan pandangan Lin Suat Hang tidak lepas dari perhatian Suat Hang dan lirikan Han Tiong, setelah makan malam selesai, mereka duduk di ruang tengah dan berbicara kesana kemari, bagaimana para Pang Cu Piao Kiok sudah kandahaga mereka dipuaskan Beng Cu. Aha, Siai Tai Hap tahu saja, benar Beng Cu, anak kami Siai Lin Suat telah menceritakan pertemuan Beng Cu dengan Lu Pang Cu yang tentu berhubungan dengan berita santer kemurahan hati Beng Cu, berbagi ilmu hal yang sangat bermanfaat Siai Tai Hap, bukankah demikian, hehehe, hehehe benar sekali Beng Cu, apakah hanya Lu Pang Cu atau ikut enam Pang Cu yang lain, tepat dugaan Siai Tai Hap, Beng Cu kami yang budiman, terima kasih kami yang banyak atas segala keadaan Liok Lim. Hampir sepuluh tahun ini, kita berterima kasih kepada Tian Siai Tai Hap, saya hanyalah hantaran dan hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang tidak lebih dan tidak kurang, bukankah menegakkan kebaikan mencegah keburukan tugas kita semua. Koma benar, benar sekali Beng Cu, ketika itu Siai Lin Suat Hang beranjak dari duduknya dan menatap ibunya, maaf Beng Cu Ku yang budiman, saya duluan masuk ke dalam, rona mukanya bersemu merah, nada suara itu amat terasa oleh Hong Tiong dan Suat Hang, baiklah Siai Sio Chia, memang malam sudah larut. Koma Siai Hu Jin menatap suaminya, Suat Hang melihat ini, Beng Cu yang budiman di samping ramah tamah ini ada hal yang ingin kami sampaikan, Siai Tai Hap kalau boleh aku ingin melemaskan tubuh sebentar, adakah tempat Tai Hap? Ayo, tentu ada. Beng Cu Hu Jin, ayok Niu Chu bawalah Beng Cu Hu Jin ke dalam. Hong Tiong menatap istrinya, jika sudah merasa nyaman kita akan kembali moi-moi, tentu Tiong ke, Suat Hang berdiri dan Siai Hu Jin menyambut tangannya dan membawa ke dalam, Beng Cu kami yang budiman hal yang saya ingin sampaikan ini sebenarnya memalukan kami sekeluarga, Siai Tai Hap jika tetap ada real baik dan benar tidak ada yang memalukan, Siai Tai Hap makin kering tenggorokannya dan makin berdebar jantungnya. Bingung entah dari mana dimulai, keningnya sudah berkeringat. Koma hal ini tidak terlepas dari pandangan Hong Tiong, berbesar hatilah Siai Tai Hap aku ini sepantaran anak Tai Hap, jadi tidak ada yang harus Tai Hap ragukan untuk bicara pada anak sendiri, tercekik rasanya suara Siai Tai Hap mendengar itu sehingga hatinya pelong, dengan menghempaskan pelan nafasnya, H.M.H. K.W.E. Tai Hap putri kami entah apa yang terjadi padanya, kami orang tuanya tidak habis mengerti, putri kami ingin menjadi istrimu, tak dapat tidak Hong Tiong terperangah dengan hal mengejutkan ini, dia dan Siai Tai Hap sudah siap-siap menerima kejutan karena hal ini telah digambarkan Siai Tai Hap sebagai sesama wanita dan tahdenyana demikian besar kejutan itu, K.W.E. Tai Hap kami orang tua telah menyampaikan. Dan sebelumnya juga sudah kami ingatkan akan status Tai Hap tapi jawabannya tidak lumrah menurut kami. Apa jawabannya Siai Siok? Kami sudah katakan K.W.E. Tai Hap telah beristri, jawaban dia dia akan tetap ingin dinikahi Tai Hap walau istri keberapapun, kalau tidak kemungkinan besar dia tidak akan menikah, lalu kami juga katakan bahwa jodoh di tangan Tian, jadi bagaimana mungkin orang yang sudah beristri adalah jodohnya, raja dan bangsawan kenapa mereka bisa memiliki istri lebih dari satu sementara K.W.E. Tai Hap tidak makanya dia sangat memohon kepada kami untuk mencoba menanyakan K.W.E. Tai Hap mana tahu bahwa Tai Hap adalah jodohnya, bahkan ibunya juga sudah mengatakan bahwa tentu K.W.E. Hujan tidak akan terima walaupun sejarah hidup manusia fakta banyaknya istri raja dan bangsawan itu hanya dikulis saja mereka akur tetapi di balik hatinya tetap akan terluka dan anehnya K.W.E. Tai Hap bahwa ia meyakini K.W.E. Hujan mewarisi kebijakan K.W.E. Tai Hap jika dia begitu bangga dengan istri keberapa walau hanya melihat K.W.E. Tai Hap dalam hitungan menit kononlah lagi K.W.E. Hujan yang sudah lama dekat dengan K.W.E. Tai Hap Han Tiong tercenung dengan penjelasan si E.Tai Hap luar biasa kira pandang Lin Suat itu entah dari mana keyakinan itu muncul hatinya takluk jiwanya berbinar hangat merasakan cinta yang ditunjukkan Lin Suat kepadanya Han Tiong adakah benar mematahkan cinta yang demikian adakah ego pada cinta itu lalu dia jenguk lebih dalam apakah egonya yang muncul jika menerima tidak hatinya berkata pendapat Suat Hang masih ada maafkan kami anak beranak K.W.E. Tai Hap telah membuat dilema dalam hati K.W.E. Tai Hap yang bijak dan mudiman Han Tiong tersenyum Si E.Tai Hap jangan merasa bersalah hal yang disampaikan bukan tidak patut kehendak Tuhan jika dijalankan dengan benar Tai Hap maka semuanya jadi patut pertanyaan itu patut karena usaha merupakan kewajiban pertanyaan disampaikan kepada saya yang sudah mempunyai istri juga patut karena kita tidak tahu tentang jodoh mungkin dengan yang masih lajang atau mungkin laki-laki sudah beristri siapakah yang tahu tidak ada kalau kita menafikan salah satu dari kemungkinan itu seakan kita telah mengetahui yang tidak kita ketahui tapi jika kita menerima dua kemungkinan tersebut makanya telah kita tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui karena ketidaktahuan itu jadi patut apa yang Si E.Tai Hap Si E.Tai Hap lakukan malam ini Si E.Tai Hap manggut-manggut melihat kebenaran hikmat itu kami hanya pasrah Kwe E.Tai Hap setelah saya sampaikan dan mendengar ulasan Kwe E.Tai Hap saya sudah merasa lega kami orang tua tidak menuntut jawaban hanya anak kamilah yang menuntutnya kami orang tua akan menerima keadaan anak kami setelah menerima jawaban Tai Hap, Si E.Tai Hap, saya dan istri tiga hari lagi akan ke rumah Toan Kongcu setelah pertemuan kami selesai aku akan menjawab Swat Moi, baiklah Kwe E.Tai Hap apakah Tai Hap tahu yang akan dibicarakan di rumah Kongcu? tidak tahu Si E.Tai Hap ini hanya sekedar kiraan Kwe E.Tai Hap bahwa Kwe E.Tai Hap akan membicarakan tindak tanduk seorang penguasa siapakah itu Si E.Tai Hap penguasa yang saya maksud adalah penguasa di Changcung yang memiliki ilmu yang luar biasa dia adalah si Suma keturunan dari Suma Kiat dari salah seorang selirnya namanya Suma Kun Kuncung di Changcung H.M.H baiklah Si E.Tai Hap kami pamit dulu baiklah Kwe E.Tai Hap dan terima kasih atas kunjungan ini pertemuan ini sangat mengembirakan bagiku dan keluarga demikian juga saya dan istri Sia Siok lalu Han Tiong dibawa Sia Tai Hap menuju ke kamar di mana Suat Hang istirahat Hang Moi ia Tiong Ke daun pintu terbuka sudahkah nyaman dirimu? kalau sudah sebaiknya kita kembali ke Likaan baiklah Tiong Ke Suat Hang sebentar merapikan diri dan lalu mereka keluar mereka dilepas Sia Tai Hap dan Hujin apakah Suat Ji sudah tidur? sudah tidurnya senyum malah dua kali menginggau heh apa yang diinggaukannya anak kita mungkin akan sakit Koko nada suara Sia Hujin cemas apa yang dikatakan dalam tidurnya Nyo Ucu pertama menginggau yang dia katakana aku senang Tiong Ke apakah tempat itu jauh Tiong Ke bibirnya tersenyum-senyum dan pulas lagi kemudian inggauan kedua Tiong Ke jangan lupa makan Hang Cici lagi sakit jadi aku tidak akan ikut dengan Koko Sia Tai Hap makin bingung H.M.H. Sudahlah Nyo Cu apapun jawaban Beng Cu kepada anak kita kita harus siap dengan keadaan anak kita kapan dia akan menjawab setelah urusannya dengan Tuan Kuncung selesai karena tiga hari ke depan diadun dang Tuan Kong Cu alangkah malunya kita di depan pemuda itu aku tidak bisa bayangkan bagaimana malunya kamu Koko ketika menyampaikannya tapi apa yang kau bayangkan itu tidak terjadi padaku Nyo Cu H.M.H. bagaimana bisa kita ini lagi berhadapan dengan orang terbijak melebih manusia Dewa Bukesian Su Nyo Cu andai kamu ikut pun di sana pasti kamu akan juga tidak terjadi apa yang Nyo Cu bayangkan Sia Hu Jin meleletkan lidah mendengar perkataan suaminya jadi benarlah Swat Jik tentang kebijakan Beng Cu itu ya benar sekali dan tidak meleset karena jawaban Beng Cu setelah saya diberi dukungan olehnya mengatakan hal itu patut ditanyakan karena usaha adalah wajib hal itu juga patut disampaikan kepadanya walaupun ia sudah beristri karena benar tidak ada yang tentang jodoh malah kita disalahkan kalau kita hanya menanyakan hal jodoh kepada orang yang sendirian seakan kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui CK, CK, luar biasa pemuda itu Koko, saya setelah mendengar cerita Koko ini lega dan merasa baikan sekarang Sia Hu Jin senyum sudah marilah kita tidur keduanya meninggalkan ruang tengah untuk berangkat tidur bagaimana Koko halal apakah yang Koko bicarakan dengan Sia Taihab Swat Hang bertanya pada suaminya setelah selesai makan pagi dan duduk di kursi taman di belakang Likoan di taman itu udaranya sejuk harum karena banyaknya bunga aneka warna diatur dan dipajang di dalam taman bahkan ada kolam ikan yang dibentuk demikian rupa sehingga taman itu asli dan menyenangkan hal keinginan Sia Sio Chia yang ingin menjadi istriku lalu bagaimana jawab Koko saya minta waktu sampai urusan kita dengan Toan Kungcu selesai moi moi apa pendapatmu tentang hal itu aku tidak tahu Koko jika demikian moi moi hal itu tidak usah kita bicarakan suasana hening dan seorang pelayan datang mendekati mereka maaf Taihab iya Lopek ada apa seorang tamu ingin bertemu Taihab tahukah Lopek siapa orangnya dia Putri Sia Taihab H.M.H. bolehkah dia datang kemari boleh Taihab kalau begitu disuruh saja dia kesini Lopek dan terima kasih baiklah Taihab pelayan itu segera meninggalkan mereka tak lama kemudian datanglah Sia Lin Suat di antar pelayan tadi terima kasih Lopek pelayan itu mengangguk selamat pagi Sia Sio Chia silahkan duduk terima kasih Beng Chun dan Cici ya duduklah Sia Moi Lin Suat duduk di samping Suat Hong ada apakah Sia Moi hingga pagi ini sudah datang menemui kami aku hanya ingin melihat kabar dan keadaan Cici dan Tiong keadaan kami baik-baik saja Sia Moi lalu setelah Sia Moi lihat dan tahu keadaan kami baik-baik seterusnya apa Sia Moi Suat Hong menatap wajah yang senyum tertunduk dan bersemu merah itu Han Tiong diam memperhatikan Suat Hong dan Lin Suat air mukanya biasa saja setelah menunduk Lin Suat melirik ke arah Han Tiong dan bibirnya tersenyum menatap Suat Hong Hang Cici bukankah urusan Toan Kongcu dua hari lagi Suat Hong mengangguk hah kalau begitu Cici punya kesempatan menikmati pemandangan indah di Sinyang demikian juga Tiongko bagaimana Tiongko bukankah akan menyenangkan jika kita pergi bersama menikmati pemandangan Matalin Suat Hong berbinar dengan senyum di bibirnya Han Tiong tersenyum mintalah jawaban istriku Sia So Chia bagaimana Cici sepertinya Tiongko juga meminta jawaban Cici yang cantik Suat Hong menatap wajah yang riang yang sedikit pun tidak kikuk mengalir tenang hingga wajah Bernitua terbayang di pelupuk Mati Suat Hong beginilah wajah Bernitua tidak terusik cintanya kepada Han Tiong walaupun tahu Han Tiong akan menikah dengan dirinya dan wanita dihadapannya ini juga tidak terusik cintanya kepada Han Tiong walaupun aku ada di sini sebagai istri Han Tiong lalu Suat Hong menjenguk hatinya apakah cintaku terusik Bernitua telah diatantang untuk bertempur tapi jawabannya tidak menggubris terantanganku bahkan mengharapkan aku jangan celaka dan binasa karena takut Han Tiong tidak mencintainya lalu apakah perempuan ini juga demikian apa reaksinya jika ku tunjukkan ketidaksenanganku ayoklah ciciku yang cantik janganlah lama-lama jawabnya aku kan adikmu aku ingin menyenatkan Cici dan Tiong karena disenyang aku tahu tempat-tempat yang indah Siemoy menurutmu patutkah kelakuanmu ini Tiong sudah mempunyai istri itu aku lalu kenapa kamu mengagulkan dirimu kepada suamiku Suat Hong menatap tajam wajah Lin Suat ingin mencoba melihat reaksi gadis ini apakah serupa dengan Bernitu sementara Han Tiong semakin dalam memperhatikan istrinya mendengar perkataan itu hik hik ciciku yang baik aku tahu Tiongko adalah suami Cici tapi aku juga kan mencintai Tiongko apakah aku tidak boleh mencintai sumi Cici apakah cintaku tidak pada tempatnya apakah cintaku salah jika salah mana salahnya dan siapa yang menyalahkan Suat Hong tiba-tiba tersenyum kaca-kaca perempuan ini sama dengan Bernita pikirnya cinta yang tidak dikuasai kokati dan ingin menang sendiri dan yang melatari semua ini tiada lain adalah keagungan pribadi suaminya baik dirinya Bernita Sialin Suat mengalami cinta yang sama terhadap suaminya ini yakni cinta karena takluk kagum dan terkesima akan kepribadian Hong Tiong diakui kesaktinya yang luar biasa diakui kebijaksanaannya oleh siapa saja dan diakui ketampanya pada pandangan mata bagaimana Cici maukah Cici kita pergi jalan-jalan baiklah mau kamu ajak kemana aku dan Tiongko aku akan ajak Cici dan Tiongko ke yang liukle tebing cemara kapan kita berangkat hari ini Cici marilah Tiongko hontiong senyum marilah sia so sia ketiganya berangkat ke sebelah timur sinyang tiga bayangan itu berkebuat cepat satu jam kemudian sampailah mereka ke yang liugai sebuah tebing yang banyak ditumbuhi pohon cemara hembusan anginnya sejuk gemerisik membelai redaunan sementara di bawah tebing terhampar aneka warna bunga seruni melambai lambai menambah indahnya alam dilihat ke arah kanan hamparan sawah yang yang menghijau sementara di sebelah kiri hamparan rimbunan swathang takjub dengan indahnya alam yang cemerlang oleh cahaya mentari siang tempat diaman mereka duduk amtlah teduh dan harum aroma seruni yang dikirim angin dari sebelah bawah tebing sambil menikmati pemandangan yang indah mereka bersantap siang kemudian bersenda gurau memuji keindahan alam kelihatan dua wanita itu demikian gembira sampai sore mereka berada di tebing yang indah dan mempesona itu selamat datang bengcu kim hong tai hap toan kung cu dan empat kung cu lain menyambut kedatangan hong tiong dan swathang selamat berjumpa para taijin yang baik silahkan bengcu dan hujin hong tiong dan swathang diajak ke ruang makan para taijin yang mulia undangan ini sangat menyenangkan hati saya dan istri untuk itu kami sangat berterima kasih lalu adakah hal yang ingin disampaikan kepada kami suami istri memang demikianlah bengcu ada hal yang ingin kami sampaikan halal apakah itu toan taijin begini tai hap kami berlima kungcu untuk seluruh wilayah sinyang mempunyai ganjalan hati tentang apa yang menimpa kota chang chung hong ingat cerita si tai hap bahwa masalah chang chung yang akan dibicarakan kota chang chung bengcu tai hap kota chang chung memiliki tiga orang kung chung dan salah satunya adalah sumak kun dia ini pejabat pemerintah yang memiliki kesaktian luar biasa dan oleh karena kesaktiannya itu dia menjalankan wewenangnya dengan keras dan menindas rakyatnya dia mempunyai hubungan dekat dengan para menteri dan taikam di kota raja bahkan juga katanya dengan hosiang jadi kedudukannya amat kokoh baik di kalangan pemerintahan terlebih juga dia adalah seorang yang sakti pewaris ilmu-ilmu kongkongnya sumak kiat bahkan bukan itu saja tuan si cu entah bagaimana ia juga mendapatkan ilmu dari perkong cowenya kim sia weng hantiyong melihat gegul kung cu yang ikut menambahkan tentang keadaan sumak kun ini dan melihat tali perguruannya artinya kung cu sumak ini masih setali dengan kim sia keponakan dari kim sia weng tapi walaupun demikian semasih menteri kam lyong anak kim sia weng masih hidup keluarga sumak ini masih terkendali lalu maksud para tai jin bagaimana dengan mengundang kami suami istri maksudnya begini beng cu rakyat di cang cung kalau dapat terbebas dari tirani sumak kun dari kalangan pemerintah kami tidak dapat harapkan untuk menegurnya dari menjabat tidak ada satu pun yang berani coba-coba setelah tewasnya beberapa pendekar di tangannya jadi beberapa bulan yang lalu bahwa bencu lyok lim mengadakan perjalanan ke daerah timur membuat hati kami gembira dan senang bang cu yang budiman baik kim hong tai hap masih bergaung di seantara sang selatan baik ini menggugah kami lima kung cu yang berdekatan dengan cang cung menumbuhkan harapan besar bahwa kami harus dapat menyampaikan perihal cang cung kepada beng cu apa maksud para tai jin baik apakah yang tai jen maksud beng cu tai hab baik ini sangat berpengaruh di kalangan bangsawan dan penguasa seperti kami hong tiong menatap wajah kelima kung cu yang ada di hadapannya bolehkah aku tahu tai jin baik apa yang dimaksud bunyi baiknya begini beng cu sejenak kh uk cu mengambil nafas daerah binasa oleh penindas gelap jangan putus asa dan teruslah berharap gundah dan bencana akan terendah di mana hari bertemu kim hong tai hab hm demikian kah tai jin benar beng cu dan oleh karena itu tanpa ragu kami mengundang kim hong tai hab beng cu untuk urusan pemerintahan ini yang selayaknya memiliki akar yang kuat di tingkat atas bagaimanakah menurut beng cu koma para tai jin yang baik kepedulian para tai jin dengan kehidupan orang di luar wonang tai jin membuat hati saya kagum dan sebagai seorang rakyat saya kue e hong tiong dan istri mengucapkan terima kasih banyak semoga tian melimpahkan kebaikan yang banyak kepada para tai jin hong tiong menjura dalam beng cu tai hab kami hanya bisa peduli tapi kami tidak bisa berbuat pemerintahan kita terlelap para tai jin yang bijak dan baik penindasan dan kezaliman adalah musuh kita bersama para tai jin sudah melakukan halamat baik sebagai cita rasa pengayuman terhadap rakyat maka kami sebagai rakyat tentu tidak tinggal diam akan ikut di barisan para tai jin yang mulia lagi bijak setelah dari sini kami akan ke cangcung dan menyambagi sumakun setelah larut malam pertemuan selesai dan dibubarkan beng cu yang budiman besar harapan kami bahwa beng cu bermalam di rumah kami karena memang kamar telah kami sediakan wah toan tai jin yang baik sungguh kami telah merepotkan tidak beng cu kedatangan beng cu ketimur merupakan bintang terang bagi kami yang hidup di wilayah ini tidak ada yang merepotkan untuk sesuatu yang menyenangkan dan mengembirakan h.m.h baiklah para tai jin dan terima kasih atas semua kebaikan ini mari beng cu saya tunjukkan kamar beng cu dan hu jin han tiong dan suat hang memasuki kamar dan toan tai jin kembali ke ruang tengah menemui rekan-rekannya sungguh benar-benar menakjubkan beng cu muda itu benar k.h.u si cu kebijakan kata yang membuat nyaman dan kerendah hatian yang mengagumkan maksudmu bagaimana gu si cu begini gu si cu kedudukan beng cu itu sama dengan ho siang kata-kata beng cu itu menyamankan kita sebagai orang yang mengharap tapi jawaban beliau menempatkan harapan itu menjadi satu perintah kita kepadanya karena jiwa kerakyatan yang diungkapkannya dan kerendah hatian yang mengagumkan kita tahu beliau itu beng cu para pendekar piau kiok kau subahkan bekas penjahat yang tidak dan boleh dikatakan rakyat secara keseluruhan di tiongkok baik yang saya bacakan tadi gambar beliau di mata orang tiongkok secara hakikat kekawasan kim hong tai ha lebih luas besar dan kuat daripada ho siang sendiri tapi apa yang kita dengar beliau hanya rakyat yang manut pada kebijakan kita bukankah itu mengagunkan siapalah kita yang tadinya kita berharap telah diubah menjadi satu perintah yang beliau harus manut dengan itu benar sekali khusicu lima pejabat pemerintah itu mengangguk membenarkan koko iya sayang sebelum kita berangkat ke changcung bagaimanakah perihal siye moi bukankah besok koko akan memberi jawaban tanda tanya hantiong hantiong meremas jemari tangan suat hang yang baring di sampingnya di tempat tidur yang lembut dan besar di kamar toan kungcu hang moi adakah memikirkan siye siochia menggelisahkan hatimu hingga takut atau haru hingga kasihan kenapa koko menanyakan itu padaku engkau adalah istriku aku juga ingin tahu apa yang moi rasakan ketika memikirkannya hang moi kamu boleh mengetahui jawabanku jika moi juga memberikan jawaban padaku jenguklah dulu hatimu moi gelisah atau haru tiong aku haru memikirkannya kenapa bisa demikian sayang dasar cintanya akan dirimu koko apa dasar cinta si moi istriku cinta yang tidak mengenal kok kati dia tidak merebut dirimu dariku dia hanya minta tempat di samping ku untuk mencintaimu han tiong mengecup pipi dan mat suat hang yang berkaca kaca hang moi ku sayang apakah kamu akan membagi tempat itu untuknya pasti akan ku bagi koko boleh aku tahu kenapa kamu mau membagi tempat itu karena cintaku kepadamu koko sama dengan cinta si moi kepadamu koma bukankah cintaku harus memberi nilai hakikat bahagia koko benar moi demikian juga aku padamu benarkah cinta si 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 padaku dan mana letak benarnya benar koko letak kebenarannya bahwa cinta si 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 Cinta yakni keinginan berbagi, cintanya ingin berbagi antara dia dengan Koko, antar dia dengan aku, lain hal kalau cintanya ingin mendapatkan, lalu benarkah aku jika mencintainya dan mana letak benarnya? Jika Koko mencintainya itu adalah benar, letak kebenarannya adalah cinta seperti itu salah bila dipatahkan, dan Koko memiliki nilai kebijakan yang tidak dipungkiri siapa saja, kekuatan yang mengagumkan siapa saja dan ketampanan yang membetut sukma, jadi salahlah kebijakan jika menelantarkan hal yang benar, salahlah kekuatan jika tidak melindungi kepada orang yang meminta perlindungan, Dan salahlah ketampanan jika sungkan dan mengacuhkan perihal cinta, Han Tiong mengecup hidung mancung Suat Hang dan melumat bibirnya, membuat sesak nafas Suat Hang, Hang Moe sayang, sadarkah cinta si Yee? Si Ocia kepadaku? Sadar Koko, si Yee Moe sangat sadar akan cintanya, terbukti dia tahu status Koko sebagai suamiku, terbukti dia meminta orang tuanya mengajukan perihal dia kepada Koko, dan bahkan sangat sadar sehingga dapat menembus kebijakasanaan Koko. Lalu apakah aku sadar mencintainya Moe Moe? Ya, Koko sadar. Koma Koko sadar akan status Koko hingga Koko tidak serta-merta. Memberi jawaban, Koko sadar hingga tidak pernah memulai pembicaraan tentang dia karena ada aku sebagai orang yang dimintain tempat oleh si Yee Moe, si Yee Moe meminta cinta Koko tapi dia meminta tempat padaku, Koko sadar bahwa si Yee Moe patut untuk dicintai karena cintanya benar, Lalu sayang apakah cinta si Yee Socia kepadaku seimbang, seimbang Koko, seimbang bagi si Yee Moe karena cintanya membawa dia pada pemeliharaan dirinya untuk tidak merusak di kemudian hari, seimbang bagiku karena cintanya tidak merusak hati dan jiwaku. Koma seimbang bagi Koko karena Koko memiliki nilai lebih sebagai suami, kehidupan kita bertiga akan seimbang karena pribadi Koko di mata saya dan di mata si Yee Moe menempati layaknya guru dengan muridnya dalam kelas. Guru adalah pengajar dan anutan muridnya, sementara suami adalah pengajar dan anutan istrinya, jadi seorang guru dengan seorang murid seimbang, seorang guru dengan dua murid seimbang, seorang guru dengan beberapa murid juga adalah seimbang, Yang tidak seimbang adalah seorang murid dengan beberapa orang guru dalam satu kelas. Aku sangat mencintaimu Koko dan mencintai siapa saja yang Koko cintai karena aku yakin siapa saja yang mendapat cinta. Koko pasti juga mencintaiku, tidak semua wanita melihat apa yang saya dan si Yee Moe lihat pada dirimu Koko. Jika masih ada kaumku yang melihat sebagaimana kami melihat dirimu Koko pastilah tempat akan kami bagi, Han Tiong memeluk istrinya, terima kasih Hang Moe atas besarnya kepercayaan yang Hang Moe tunjukkan, aku bahagia dengan cintamu Hang Moe, aku juga Tiongko, kebahagianku tidak terperikan. Tiongko telah memberikan Tiongko sebagai suamiku dalam hidup ini, lalu bagaimana Koko setelah Koko tahu jawabanku, bahwa aku harus memikirkan tentang si Yee Moe, Hang Moe hikmat telah tersingkap, kepercayaan telah tertancap, amanah bertambah dan berangkap maka penanggung mestilah siap. Suat Hang mengecup dahi suaminya, terima kasih Koko, Han Tiong membalas mengecup pipi istrinya, dan serasang suami istri itu terlelap bahagia dengan hangatnya dekapan dan pelukan. Setelah dari rumah Toan Kungcu, Han Tiong dan Suat Hang menuju rumah si Yee Taihab selamat datang kembali Beng Cu dan Hu Jin, selamat bertemu kembali si Yee Siok, silahkan masuk, apakah Beng Cu Taihab dan Hu Jin sudah makan? Sudah si Yee Siok, koma kami telah makan di tempat Toan Kungcu baru kesini, ah, kalau begitu mari kita minum Beng Cu Taihab, pembantu si Yee Taihab menghidangkan makanan, bagaimana pertemuan dengan para Kungcu, Beng Cu Taihab? Benar dugaan si Yee Siok sehubungan dengan perkara Sumakok di Changcung, apakah para Kungcu meminta Beng Cu menyelesaikannya? Demikianlah si Yee Siok, semoga Beng Cu dapat dan berhasil menyelesaikannya, benar si Yee Siok dan doa si Yee Siok memberi jalan dan care bagi saya untuk menyelesaikannya, sejenak suasana hening, si Yee Siok maaf, kalau dapat aku ingin berbicara dengan si Yee Moi, Suat Hang berdiri dan menjura. Setelah dikedip suaminya, oh, tentu Hu Jin Beng Cu, antarlah Nio Chu Hu Jin Beng Cu, si Yee Hu Jin menyambut tangan Suat Hang dan masuk ke dalam, ternyata di dalam Suat Hang disambut senyum Lin Suat. Cici kamu sudah datang, Lin Suat meraih tangan Suat Hang dan matanya berkaca. Kaca, dimanakah kita bicara si Yee Moi, kita ke kamar saya saja cici, Suat Hang memandang kepada si Yee Hu Jin, si Yee Bo kami ke kamar dulu, baiklah, baiklah, si Yee Hu Jin duduk di kursi ruang keluarga di mana Lin Suat Hang dengan pikiran heran berkecamuk, melihat anaknya dengan akrab menyambut tangan Suat Hang dengan metu berkaca. Kaca, benar dia tidak mengenal anaknya sejak bertemu dengan Beng Cu Liok Lin itu pikirnya. Si Yee Moi, sikpamu ini menunjukkan kamu telah tahu apa yang akan ku sampaikan, benar cici, aku sudah tahu, apa menurutmu yang akan ku sampaikan, cici akan memeluku dan sudi memberi tempat padaku, Suat Hang tersenyum, boleh cici tahu kenapa si Yee Moi menduga begitu, karena yang akan memberi jawaban padaku adalah cici sendiri, jadi karena cici yang akan memberi jawaban maka tentulah cici menerimaku, cici sudah lama dengan Tiongko pastilah sebijak Tiongko, Suat Hang memeluk Lin Suat, luar biasa hikmat Tiongko yang membuat dia dan gadis ini melihat hikmat cinta pada pandangan pertama, Tiongko memiliki kebijaksanaan luar biasa. Tentu saya tidak bisalah disamakan tapi kita akan terus belajar baik saya, si Yee Moi dan entah siapa lagi, benar cici, Tiongko adalah Siansu bagi kita, hikmatnya dalam menenangkan kita, kekuatannya besar menyamankan kita dan ketampanannya yang rupawan menyenangkan kita, Jadi bersiaplah si Yee Moi, Tiongko akan melamarmu, pecahlah tangis Lin Suat menubruk Suat Hang, Cici, Cici, Tian, berkahilah ciciku ini, dia telah membagi tempat padaku di sampingnya. Suat Hang tak bisa juga menahan air matanya diciumilah wajah Lin Suat yang bersimbah air mata. Si Yee Syok kedatangan saya dan istri kembali lagi ke sini, adalah untuk melamar si Yee Moi untuk menjadi istri saya, kiranya kalau si Yee Ute dipandang cukup berharga mendampingi si Yee Moi sedilah kiranya si Yee Syok menerima lamaran saya, si Yee Yap bagaikan tersengat kalah jengking mendengar lamaran itu, Dari sejak semalam dia sudah menghibur anaknya karena melihat kemustahilan cinta anaknya kepada Beng Cu luar biasa ini, tapi anaknya berkata bahwa cintanya berupa hikmat yang ditenggarai pada pandangan pertama dengan Kim Hong Tai Hap. Koma ayah aku yakin bahwa hikmat Tiongko menyelimuti hati, jiwa dan pikiran Hang Cici dan tentu Cici akan berbahagia menerimaku berbagi tempat dengannya mencintai Tiongko, kamu itu ngelantur anakku, sadarlah mana ada perempuan yang mau dimadu, ya kalau cinta perempuan itu ditunggangi ego dan menonjolkan keakuannya saja, Tidak ada yang berhak kecuali aku, Cici yang mendampingi Tiongko yang sudah sekian lama tidak mungkin akur dengan Tiongko kalau Cici bersifat keakuan dan kokati, HMH, sudahlah suamiku, baiklah besok kita tahu jawabannya, si Yee hujan menengahi. Dan sekarang apa yang dia dengar bukan jawaban tapi melainkan lamaran, wajah si Yee Tai Hap berumbah-ubah, dari pucat, normal dan merah, akhirnya setelah si Yee Tai Hap menelan ludah sekaligus keterkejutannya, Kwee Tai Hap, pemahaman ini di luar kemampuanku, sungguh apa yang ku dengar ini awalnya kemustahilan bagiku, tapi benar jodoh di tangan Tiongko dan rahasianya siapakah yang tahu, memang demikianlah si Yok? Rahasiatian siapakah yang tahu, tapi ketidaktahuan kita akan rahasiatian bukankah pemicu untuk menafikannya sehingga menetapkan mustahil pada pemahaman, Kwee Tai Hap karena anakku sudah sangat mengenalmu walaupun sesaat melihatmu dan dia yang akan menjalaninya dan kulihat anakku itu bahagia dengan apa dilakukannya selama tiga hari ini yang demikian teguh melampaui batas-batas yang saya tahu pada tarap kebiasaan, Maka kami orang tua merestuinya, terima kasih si Yok, soal pelaksanaan kami anak mengikut pada orang tua, baiklah Tiongji, bagaimana rencanamu perihal kota Changcu, apakah engkau laksanakan dulu baru pernikahanmu atau sebaliknya? Menurut saya si Yok, karena saya ini bukan pemuda lajang bahkan membawa istri, hal pernikahan didahulukan sehingga istri saya Hang Moi merasa nyaman, setelah itu saya dan kedua istri saya akan pamit. Baiklah Tiongji dalam tiga hari ke depan aku akan mempersipakan pernikahan Swatji, demikian pun baik si Yok, si Yok tersetuju.